Nama Ibti Haji Muhammad melambung setelah berhasil masuk dalam tim anggar Amerika Serikat. Ia dianggap sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan haknya untuk berhijab. Atlet keturunan Afrika ini pun sukses membuktikan bahwa prestasi tak berdasarkan ras, agama maupun suku. Ia berhasil menyambut medali perunggu pada Olimpiade Musim Panas 2016. Berikutnya Putri Muhammad Ali, Laila Ali. Mengikuti jejak sang ayah, Laila Ali juga terjun di dunia tinju. Menjadi seorang petinju profesional, Laila sempat mendapat penolakan dari sang ayah. Hingga pada tahun 1999, Laila mendatangi ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan restu. Berkat kegigihan Laila, sang legenda Muhammad Ali akhirnya mengizinkan putrinya untuk berlaga di ring. Berbagai prestasi telah Laila dapatkan. Memulai karirnya dari usia 18 tahun, ia pernah menjuari AUKA Awaking Outstanding Contribution Award tahun 2012. Menang IWBF Female Light Heavyweight Title tahun 2004 dan menang 22 pertandingan dari 32 laga yang ia ikuti. Dari bidang kesehatan, gadis muda Palestina Iqbal Asad dinobatkan oleh Guinness World Records sebagai dokter terboda di dunia pada tahun 2013. Asad berhasil masuk ke Whale Cornell Medical College di Qatar saat usianya baru 14 tahun dengan bea siswa penuh. Pengungsi yang dibesarkan di kamp pengungsian Palestina Lembah BKA ini berhasil menyelesaikan studinya saat berusia 20 tahun dengan predikat kumlau. Malala Yousafzai, wanita asal Palestina dikenal sebagai aktivis yang giat memperjuangkan hak-hak terhadap anak dan perempuan. Ia menjadi perhatian ketika menuliskan cerita dalam blognya tentang kesengsaraan hidup di bawah pemerintah Taliban dan pandangannya untuk pendidikan anak perempuan. Kisahnya dalam memperjuangkan pendidikan juga sudah dibukukan dengan judul I'm Malala. Di tahun 2012, saat usianya 16 tahun bahkan Malala sempat mendapat tembakan kelompok Taliban ketika dibus dalam perjalanan menuju sekolah. Taliban mengincar Malala karena sikap Malala yang kritis memperjuangkan pendidikan anak perempuan di Pakistan. Ia kemudian berhasil pulih dan kembali menyuarakan pentingnya pendidikan. Berkaitan kegigihannya, Malala pun mendapat gelar Nobel Perdamaian pada tahun 2014. Terima kasih telah menonton!